Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya Ismawati Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi SIPIKA UM Metro Pemirsa TK Aisyah Purwa Asri Kota Metro menggelar acara pelepasan dan wisuda tahfiz Dengan mengusung tema wujudkan kreativitas dan inovatif untuk generasi Islam yang unggul dan Qur'ani Yang bertepat di halaman TK Aisyah Purwa Asri Metro Utara pada hari Kamis 13 Juni 2024 Taman Kanak-kanak Aisyah Purwa Asri Kota Metro menggelar acara pelepasan dan wisuda tahfiz Dengan mengusung tema wujudkan kreativitas dan inovatif untuk generasi Islam yang unggul dalam Qur'an Pada Kamis 13 Juni 2024 bertempat di halaman TK Aisyah Purwa Asri Metro Utara Dengan jumlah lulusan sebanyak 44 siswa Acara ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Metro Camat dan Lurah Metro Utara Kepala Sekolah Staff Pengawas Ketua Komite Serta Murid dan Wali Murid TK Aisyah Purwa Asri Metro Utara Purwani selaku Kepala Sekolah TK Aisyah Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Wali Murid Yang telah hadir dalam acara pelepasan dan wisuda tahfiz di TK Aisyah Purwa Asri Metro Utara Dalam kesempatan yang sama Tugirah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Metro Menyampaikan terima kasih kepada Wali Murid Yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di TK Aisyah Ia berharap hal ini dapat memperkuat sinergitas dan menjadikan generasi yang gemerlang Serta generasi emas di masa depan Sambutan dari salah satu perwakilan Wali Murid menyatakan harapannya Agar setelah mereka di wisuda Mereka dapat melanjutkan kejenjang sekolah dasar dan menjadi anak-anak yang soleh Pandai, berpendidikan, serta memiliki ahlakul karimah Sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tua, agama, dan negara Biasanya bertujuan untuk promosi kepada bapak-bapak Wali Murid Kepada masyarakat Karena kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh agama Untuk men-sosialisasikan tentang sekolah ini Mungkin lebih maju ke depannya Jadi, dan disini juga ada acara Biasanya taknis yang untuk angkatan pertama ini Aku berharap untuk ke depannya Taknis ini akan selalu berkembang di BK Asia, BK Asli, Metro Utara Mulai dari kecil menjadikan sebuah kebiasaan Insya Allah, dengan seperti itu menjadikan kebiasaan yang baik ke depan Karena Metro mempunyai tujuan ke depan di 2037 Menyongson 2045 generasi emas Indonesia Metro mendahului dengan generasi emas Metro Cermula Siapa lagi, kalau bukan kita-kita disini Termasuk para orang tua Mari bersama-sama kita bersinergi Kita berkolaborasi dan komitmen Untuk membutuhkan gemerang Generasi emas Metro Cermula Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Ismawati, pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!